Pada tahun 2020, gue memutuskan untuk menikah. Gue memakai adat Batak, kurang lebih biaya pernikahan gue pada saat itu adalah 200 juta. Setelah 13 tahun, gue memutuskan nikah itu di tahun 2017, bulan November. Dengan menggunakan adat Jawa itu sekitar budget 160-an. Nah, itu yang sampai 160 itu sampai nyewa gedung apa? Gedung. Itu sama-sama gedung. Itu kalau di saya udah mewah banget, soalnya saya nggak perlu nyewa gedung. Cukup dengan PRT tutup jalanan. Ya itu, emak itu. Kalau saya menikah tahun 2018, kebetulan saya nggak pakai adat sih. Dengan budget ya cukup murah sih menurut saya, 27 juta. Wow. Kalau yang aku ifarku. Terima kasih telah menonton!